Nama saya Hafiz, saya akan bicara di sini bersama Oti Widasari, salah satu pendiri Forum Lenteng. Forum Lenteng kami dirikan tahun 2003 sebagai ruang belajar bersama tentang seni dan media. Niatan kami untuk membuka ruang belajar itu adalah sebagai respon terhadap situasi terutama Jakarta dan Indonesia pada umumnya waktu itu, Pasca Reformasi. Rejim yang diktator sebelumnya sudah runtuh, tapi kita merespon situasi di mana kita punya masalah dengan keterbatasan pengetahuan tentang media. Dengan Hafiz yang berlatar belakang dengan peminatan seni dan video dan saya yang berlatar belakang jurnalistik, kami membangun Forum Lenteng sebagai sebuah tempat belajar bagi orang-orang yang punya minat terhadap pengetahuan. Bidang-bidang seperti dokumenter, jurnalistik, atau seni, dan media itu sendiri adalah cuma sebuah metode untuk bagaimana kita mendekatkan diri pada pengetahuan yang selama ini kita kekurangan. Saya sendiri berfokus pada satu program yang dinamakan Aku Masa. Program Aku Masa itu adalah sebuah program tentang literasi media. Jadi kami dan dengan bersama jaringan-jaringan kami yang lainnya di berbagai kota di Indonesia, kami sama-sama meliterasi diri tentang apa itu media. Program Aku Masa ini sendiri punya gerakan yang bertujuan untuk meng-counter situasi konglomerasi media tersebut dengan cara memproduksi informasi pakai perspektif orang biasa. Dalam program Aku Masa itu kami memproduksi informasi dengan menggunakan video, teks, image, dan sebagainya yang bisa diproduksi oleh siapapun. Kami sama-sama merekam persoalan, merekam kelokalan, dan merekam semua isu-isu yang ada di lokal yang selama ini tidak ter-cover oleh media masa mainstream. Dari program tersebut kami juga mengembangkan pusat data tentang pengarsipan, tentang database yang selama ini memang tidak ada secara komprehensif di Indonesia. Ada suatu keinginan untuk memberi ruang, mulai mengkritisi bagaimana kerja-kerja media dan bagaimana seni di dalam arus perubahan yang sangat dinamik pada waktu itu, tahun 2003 setelah reformasi. Forum ini dimulai sebagai kompok belajar, karena para anggotanya mayoritas adalah mahasiswa komunikasi pada waktu itu, jadi kami banyak diskusi tentang persoalan sosiopolitik dan bagaimana media bekerja di waktu itu. Karena saya berlata-berlata seni dan punya minat kepada film, diskusinya terbuka menjadi lintas disiplin yang memasukkan unsur seni dan film sebagai medium diskusinya, medium studi kasusnya. Metode belajar yang kami lakukan adalah belajar secara guyub istilahnya, atau belajar bersama, yang konsepnya lebih berbagi. Bagaimana berbagi pengalaman dalam aspek teoritik, kemudian aspek-aspek sejarah dan teoritik itu diimbangi dengan metode-metode yang eksperimentatif. Eksperimentatif itu macam-macam, menggunakan film, menggunakan teknik dalam seni rupa, misalnya drawing, kemudian juga kepenulisan, berpameran, dan performance, dan sebagainya. Metode kerja di Forum Lenteng dilakukan dengan cara membuka kelas-kelas yang diadakan secara gratis, di mana partisipannya cuma dituntut untuk memberikan waktu dan intensitas dirinya untuk belajar bersama. Hal ini penting untuk misi kita yang di awal bahwa kita harus mendekatkan diri dengan pengetahuan, membahas soal akses terhadap pengetahuan, maka kelas gratis memang harus dilakukan. Kenapa gratis? Karena pendidikan seni dan media itu mahal di Indonesia. Buat kami membuka ruang bagi para partisipan untuk belajar secara cuma-cuma, dan yang kami minta dari mereka hanya membayar dengan waktu, buat kami jauh lebih fair karena dia diharapkan juga akan melakukan hal yang sama. Karena bagi kami akses terhadap pengetahuan ini penting, dan nantinya kami berharap mereka menjadi agen-agen yang akan juga mengamplifying metode-metode belajar ini di berbagai tempat. Keuntungan dari belajar bersama secara gratis ini adalah bagaimana kawan-kawan atau para partisipan itu menjadi jauh lebih, merasa memiliki ruang ini, jadi forum ini. Jadi kalau kita menyebut sekarang ini sebagai kolektif, ada semacam passion yang sangat tinggi terhadap kolektifnya, forum lenteng, karena bagi mereka ruang ini harus tetap dijaga sebagai ruang belajar, yang memberikan pengalaman, dan yang tiap tahun pasti berbeda. Ada kelas yang memang secara intens belajar tentang bagaimana craftsmanship dan melihat visual itu dengan jauh lebih ketat, tapi juga ada kelas yang sifatnya mencoba menguji konsep-konsep. Dalam kelas-kelas itu kita biasanya mencoba mencari temuan-temuan tata bahasa yang bisa disaling mengerti. Dan itulah perlu intensitas belajar bersama. Dalam perkembangannya, kelas-kelas itu juga ada kelas-kelas yang akhirnya dibuka lagi kelas eksperimental, kelas performance, studi-studi tentang sejarah film, studi tentang estetika film, itu menjadi saling terhubung semuanya dari aspek-aspek pengetahuan dasar yang tadi diajarkan di dalam pelajaran yang intens itu. Belajar di forum ini bukan untuk mendidik para partisipannya untuk menjadi seniman. Kami melihat bahwa pengetahuan seni, pengetahuan media itu sebagai pengetahuan yang melengkapi dari aspek-aspek pengetahuan yang sudah menjadi modal dari para partisipannya. Karena kalau dilihat sekarang, para partisipan di forum Lenteng itu dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari seni, ada yang dari filsafat, ada yang dari komunikasi, ada yang dari politik, dan juga bahkan ekonomi. Buat kami, praktek-praktek yang kami kerjakan bersama-sama dengan medium-medium seni, seperti film, seni rupa, video, dan sebagainya, itu hanya sebagai bagian dari pengetahuan. Ketika ditindaklanjutnya, para partisipan itu memutuskan menjadi seniman, menjadi kurator, jadi penulis, itu sudah sesuai dengan minat dia. Organisasi ini didirikan untuk membangun kritisisme di dalam masyarakat terhadap isu apapun yang selama ini terpusatkan. Metode belajar yang kami lakukan di dalam kelas-kelas di forum Lenteng dilakukan dengan cara yang sangat organik. Terutama dari saya sendiri, metode yang saya lakukan adalah dengan cara memahami isu sosial yang sangat dekat dengan diri kita sendiri. Pemahaman yang dimasukkan di dalam tiap kelas itu bagi saya adalah kesadaran untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan media, seni, atau film, dengan cara yang lebih puitik, bukan dengan cara yang terstruktur yang seperti selama ini kita ketahui dalam metode belajar di sekolah-sekolah. Pendekatan yang paling saya gunakan dalam sebuah kelas adalah dengan cara individual. Di kelas-kelas yang saya buka untuk para partisipan di forum Lenteng itu biasanya saya metode belajarnya sangat struktural, terstruktur, karena ini sebagai modal dasar untuk menyamakan bagaimana bahasa-bahasa visual atau bahasa film, ataupun bahasa yang diproduksi dalam konteks dunia seni atau media itu menjadi bahasa yang secara kosa katanya sama. Jadi untuk masuk ke ranah konsep, ke ranah eksperimentasi, bagi para partisipan itu sudah tidak kendala lagi setelah mereka melewati itu. Dengan cara mengalami secara struktural, setiap partisipan punya logikanya untuk beragumen, mengkritik, dan sebagainya. Saya punya metode mengajar yang cukup berbeda. Saya mengordinasi sebuah kelas yang saya kasih nama Roman Picisan. Dalam kelas itu, kami sama-sama belajar tentang apa itu hal-hal remeh, bagaimana kita melihat puisi dalam kehidupan, dan dari memahami hal-hal kecil tersebut, kita akan bisa mengerti secara detail apa yang ada di dalam sesuatu yang terstruktur. Melatih tiap-tiap partisipannya untuk beragumentasi, saling mengkritik dan beragumentasi. Ini salah satu metode belajar yang mungkin menjadi salah satu yang khas dari Forum Lenteng, karena setiap partisipan punya otoritas untuk mengkritik karena partisipan yang lain. Dalam kelas-kelas kami, hal yang paling penting untuk dipahami oleh partisipannya adalah tidak ada yang instan. Semua harus dilakukan dengan cara yang sangat intensif, walaupun dia membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ini penting buat saya terutama untuk menjadikan semua dari kita sebagai orang-orang yang profesional, yang siap dalam dunia kerja atau apapun untuk memahami dunia dan kehidupan. Hal-hal yang paling saya tekankan dalam setiap kelas-kelas saya adalah menulis dan mengkaji dengan cara yang tidak harus selalu sama dengan cara yang sudah pernah ada di dunia akademik. Tapi semua orang punya semacam kewajiban untuk menuliskan tentang apapun. Pengujian dari apa yang sudah pernah dipelajari dalam seluruh kelas di Forum Lenteng selama 17 tahun adalah dengan praktek-praktek di lapangan. Seperti pameran, itu semua diselesaikan oleh minat dari semua partisipan. Menjadi kurator atau menguratori proyek-proyek yang kita hasilkan. Kemudian juga dalam bentuk festival. Kami punya sebuah festival film, dokumenter dan eksperimental film festival yang bernama Arkipel. Yang kita mulai sejak tahun 2013. Arkipel sendiri mulai diadakan setelah Forum Lenteng berusia 10 tahun. Itu menunjukkan bahwa untuk membicarakan sebuah festival film, untuk menggaungkan apa makna dari produksi, dari konten, dan dari distribusi sebuah film, kami perlu melakukan penelitiannya selama 10 tahun. Untuk bergabung di Forum Lenteng, para partisipan di sini punya syarat yaitu mereka harus punya minat kepada cinema dan film. Ini syarat yang penting buat kami karena buat kami cinema menjadi unsur yang sangat penting dalam melihat peradaban. Untuk mendirikan sebuah organisasi yang bisa cukup bertahan dan semakin kuat setiap tahunnya, dibutuhkan kesadaran semacam seperti membangun sebuah keluarga dan membesarkan seorang anak. Terima kasih. Terima kasih.